Sudah sejak tahun 1970-an, Probolinggo memang terkenal sebagai salah satu penghasil mangga terbaik di Provinsi Jawa Timur. Kuda, binatang berkaki empat ini merupakan salah satu binatang yang bisa berlari dengan cepat. Tapi bagaimana ya jika kuda menari? Kuda kenca, artinya kuda menari dengan mengangkat kakinya berkali-kali. Kuda ini merupakan ciri khas dari Probolinggo. Konon katanya kuda tari ini sudah ada sejak zaman Belanda. Layaknya seorang penari mereka pun didandani dengan hiasan warna-warni. Mahkota di kepala, gelang kaki, dan sebuah tempat duduk yang sangat cantik. Begitu mendengar musik, kuda-kuda ini langsung beraksi. Hmm, saya jadi ingin mencoba. Kuda yang saya naiki ini adalah pimpinan kuda-kuda yang lain. Makanya, kostumnya pun berbeda. Tak ada tempat duduk di atas punggungnya seperti kuda yang lain. Benar saja, kuda yang ini gayanya lebih seru lagi. Dengan lincahnya, kakinya menari, dan badannya bergoyang-goyang. Kuda Kencah biasanya ditampilkan pada acara hitanan. Tapi dalam perkembangannya, kuda ini juga tampil pada acara selamatan dan acara-acara besar lainnya. Tapi, tak semua kuda pintar menari lho. Hanya kuda yang dilatih khusus seperti kuda-kuda milik Pak Masir ini. Sudah puluhan tahun ia melatih kuda Kencah. Hanya dibutuhkan waktu dua bulan saja agar si kuda pintar menari. Puas melihat tingkah si kuda? Sekarang saya mau melihat ciri khas lain kota Probolinggo. Mangga. Sudah sejak tahun 1970-an, Probolinggo memang terkenal sebagai salah satu penghasil mangga terbaik di Provinsi Jawa Timur. Bahkan ketenaran buah berwarna hijau ini sampai ke luar negeri. Nah, kalau sekarang saya ada di kebun mangga di Desa Betek Taman, Probolinggo. Kebun ini sangat tuas sekali. Besarnya aja 91 hektare. Kebayang nggak ada berapa puluh ribu pohon mangga di sini. Tapi mayoritas pohon mangga di sini adalah pohon mangga arum manis 1,4 tiga. Karena memang belum musimnya, maka tak semua pohon di sini berbuah. Bulan Oktober nanti barulah semua mangga-mangga bermunculan. Nah, ini mangga ini umurnya udah 3 bulan. Udah bisa dipetik. Dia kualitasnya bagus. Terus plastik ini mulai dipasangin di mangga pas umurnya 1,5 bulan. Dan cara motongnya itu harus 5 cm di atas mangganya. Saya baru tahu, ternyata mengambil mangga dari pohonnya tak boleh sembarangan. Harus bersama dengan batangnya, agar getah mangga tidak meleleh ke kulit buah. Tak terasa hari sudah sore. Tangan sudah penuh dengan mangga. Tak hanya untuk produksi luar negeri saja, mangga probolinggo juga diproduksi untuk dalam negeri. Nah, sekarang saya ada di desa Tepang Leces. Desa penasih sirup mangga yang berasal dari mangga golek seperti ini. Sekarang saya mau lihat cara pembuatannya. Cara membuatnya sangat mudah. Siapkan 4 kg mangga, 5 kg gula, dan 2,5 liter air. Masukkan mangga ke dalam air gula. Tunggu 1 jam dan saring airnya. Kemudian masukkan ke botol. Tutup dan segel. Mudah kan? Industri kecil ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Satu botol sirup mangga dijual dengan harga 7.500 rupiah.